Intro Hutan tak selamanya seindah kerimbunan pepohonannya Di balik itu pasti ada misteri yang tersembunyi Indonesia berperan sebagai negara tropis paru-paru dunia yang menuduki peringkat ketiga Sebagai negara dengan hutan terluas Di antara banyaknya hutan-hutan di Indonesia Ada beberapa hutan yang dianggap sebagai tempat berkumpulnya makhluk-makhluk Astra Eh, Astral maksudnya Setiap hutan tersebut memiliki kisahnya tersendiri Ada yang pernah dijadikan tempat bersemedi sampai misteri tentang tentara zaman penjajahan Hmm, merinding kan? Mari kita simak misteri yang ada di balik hutan angker di Indonesia 1. Hutan Alaspurwo Terletak di Jawa Timur, Alaspurwo adalah hutan tertua sekaligus hutan angker yang ada di Indonesia Banyak sekali misteri yang tak pernah terungkap dari hutan ini Sampai-sampai pernah ada misteri yang berkembang bahwa yang berani masuk ke hutan ini tak akan pernah kembali Walaupun berhasil kembali, orang tersebut pasti akan tertimpa kemalangan dalam hidupnya Bukan kota Malang, tapi kemalangan Hutan ini juga kerap dijadikan tempat bersemedi oleh masyarakat setempat Khususnya saat tanggal 1 suruh tiba Selain itu, hutan ini masih menjadi habitat satwa-satwa liar seperti monyet selfie Hmm, maaf maaf, maksudnya ya monyet Kemudian pantera pardus atau macan tutul jawa dan yang lain-lain 2. Hutan Alas Roban Beralih ke Jawa Tengah, ada hutan yang tak kalah mengerikannya dari Alaspurwo Ya, hutan ini bernama Alas Roban Misteri tentang hutan ini telah ada sejak zaman penjajahan Belanda ratusan tahun silam Menurut masyarakat sekitar, hutan ini adalah rumah bagi WP Gumbel dan Puto Ijo Maaf, spam Pada zaman Orde Baru, hutan ini dijadikan tempat pembuangan mayat yang dibunuh oleh penembak misterius atau petros 3. Hutan Sungai Bening Hutan Sungai Bening terletak di Sambas, Kalimantan Barat Belantara ini, menyimpan kisah mistis yang tak bisa diterima oleh akal sehat Beberapa waktu yang lalu, ada sebuah kasus hilangnya seseorang di dalam hutan ini Akhirnya, dilakukan pencarian dengan menyisir hutan Namun sayangnya pencarian tersebut tidak membuahkan hasil Selang beberapa waktu, orang hilang tersebut tiba-tiba kembali ke rumahnya Dan menceritakan apa yang ia alami pada saat hilang di hutan tersebut Menurutnya, dia melihat orang-orang yang sedang mencari dirinya Tapi, dirinya seperti berada di dimensi yang lain 4. Hutan Halimun Gunung Salak Hutan ini menjadi tempat terjadinya rentetan kecelakaan pesawat Total ada 7 pesawat yang pernah jatuh di hutan ini Kecelakaan terakhir yang terjadi di hutan ini adalah jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 pada tahun 2012 silam Menurut masyarakat setempat, Gunung Salak dihuni makhluk goib Bekas prajurit Kerajaan Pajajaran Tak hanya itu, para wisatawan kerap menjumpai penjual bakso Berwajah rata di sekitar gunung ini 5. Hutan Bukit Barisan Hutan ini membentang sepanjang bukit yang berjajar Yang membentang dari Aceh sampai ke ujung selatan Lampung Misteri yang paling awal terkenal menyangkut hutan ini adalah tentang orang bunian Orang bunian adalah makhluk goib yang gemar menyesatkan manusia ke dalam hutan ini Tak heran jika banyak kasus orang tersesat di hutan ini 6. Taman Hutan Raya Bukit Soeharto Taman Hutan Raya Bukit Soeharto terletak di Kutai Kertanegara Calon Ibu Kota Baru di Kalimantan sana Hutan ini sangat rimbun ditumbuhi beragam jenis pohon yang menjulang tinggi Di balik rimbunnya hutan ini tersimpan sebuah misteri dari kisah zaman penjajahan masa lalu Menurut masyarakat, hutan ini dihuni oleh hantu romusha dari masa zaman penjajahan Jepang Hantu-hantu tersebut juga tak segan menampakkan wujudnya kepada orang yang masuk ke dalam hutan ini Maka dari itu, hutan ini disebut sebagai hutan angker Oke Sobat Rastuber, itulah 6 hutan terangker yang ada di Indonesia Dukung terus channel ini dan nantikan video-video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton!